Barcelona terlihat serius dalam mendatangkan Lautaro Martinez dan membawa pulang Neymar di bursa transfer musim panas nanti. Dua penyerang tersebut diproyeksikan akan menggantikan Luis Suarez yang sudah menua. Demi melancarkan aksinya, Blaugrana siap melego beberapa pemain bintangnya, termasuk Anthony Griezmann. Kalender musim panas semakin mendekat. Seperti biasa, pergantian musim akan menjadi saat yang ditunggu setiap klub, pemain, dan pecinta sepak bola. Momen di mana setiap agen sibuk berjualan para pemainnya. Para pencari bakat menonton video kompilasi di Youtube dan manajemen sedang berdebar-debar menanti kehadiran pemain bidikannya. Semua dilakukan demi mendapatkan posisi yang lebih baik di musim depan. Jauh sebelum bursa transfer dimulai, setiap klub sudah mulai mendata siapa saja yang akan diboyong untuk mengisi skuadnya. Tidak terkecuali FC Barcelona. Raksasa Katalan dikabarkan siap untuk memboyong Lautaro Martinez dari Inter Milan dan membawa pulang Neymar untuk mengisi skuad pemain barunya di musim depan. Sebagai gantinya, nama besar seperti Arturo Vidal dan Anthony Griezmann harus siap untuk tidak menjadi bagian dari tim yang berkandang di Camp Nou tersebut. Lautaro Martinez Barcelona memang sedang mencari pengganti Luis Suarez yang sudah uzur. Pemain Uruguay yang telah berseragam Barcelona sejak 2014 itu sekarang telah menginjak usia 33 tahun. Sebagai gantinya, El Barca akan mencoba memboyong Lautaro Martinez yang berusia 11 tahun lebih muda. Pemain berpaspor Argentina itu berhasil meyakinkan Barcelona akibat penampilan impresif yang rata-rata mencetak satu gol di setiap dua pertandingan di Serie A musim ini. Untuk mendapatkan jasa Lautaro, Barcelona menawarkan segudang pemainnya seperti Arturo Vidal, Arthur Melo, Jane Claire Todibo, Nelson Semedo, dan Charles Alena sebagai bagian dari opsi transfer. Laporan dari Mediasport menyebut, Lautaro juga memiliki minat untuk berseragam Barcelona karena ingin bermain bersama Lionel Messi yang merupakan seniornya di tim nasional. Rumor ini juga semakin menguat setelah Lautaro menolak perpanjangan kontrak dari klubnya Inter Milan. Padahal Inter Milan masih berharap kalau Lautaro Martinez tetap berkandang di Giuseppe Meazza. Bersama Romelu Lukaku di lini depan, Nerazzurri kokoh bertengger di zona Liga Champions. Inter juga berencana menawarkan pembaruan kontrak dan gaji yang lebih tinggi. Dari yang sebelumnya diangkat 3,7 juta euro, menjadi 4 juta euro di setiap musimnya. Sampai sejauh ini, belum ada tanggapan dari Lautaro mengenai opsi perpanjangan kontrak tersebut. Selain Barcelona, ada nama-nama besar lain yang juga dikabarkan berminat untuk mendatangkan pemain yang bernilai 80 juta euro itu. El Barca harus memberikan penawaran yang paling menarik dibandingkan kompetitornya Real Madrid, Chelsea, dan Manchester United. Neymar Kontraknya bersama PSG masih tersisa 2 tahun lagi. Tapi, Neymar sepertinya sudah tidak sabar untuk kembali berseragam Barcelona. Begitu juga dengan Barcelona. Sudah banyak nama baru yang didatangkan untuk menemani Messi, namun tidak satupun yang menyatu bersama La Pulga. Saat ini, hanya Suarez dan Neymar yang bisa dibilang klop bersama Messi. Barcelona sangat menginginkan trio MSN kembali beriuni mengingat ketiganya berhasil mencetak 302 gol saat masih bermain bersama. Tentu, rencana untuk memboyong Neymar ke Camp Nou bukanlah pekerjaan yang mudah. Pasalnya, PSG tidak akan melepas Neymar dengan harga yang murah. Meski tidak semahal saat PSG mendatangkannya ke Paris, Kapten Timnas Brazil berusia 28 tahun itu baru mau dilepas kalau Barcelona sanggup membayar 150 juta euro. Angka itulah yang membuat raksasa Katalan putar otak. Apalagi mengingat pandemi mematikan sedang menghantam finansial klub. Rencana mereka adalah menjual hampir seluruh squad pemain yang ada. Pemain yang tidak menampilkan performa maksimal pasti akan tinggal cerita. Termasuk Anthony Griezmann yang juga ditawarkan sebagai bagian dari transfer Neymar ke PSG. Pandemi yang melanda sepak bola dunia memang mempengaruhi finansial klub-klub sepak bola. Namun tampaknya, Barcelona tetap gigih untuk mendatangkan Lautaro Martinez dan membawa pulang Neymar ke Nou Camp. Kita tunggu saja kejutan apa yang akan dihadirkan Blaugrana kepada para fansnya di seluruh dunia.